Sebelum ke video, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya guys, karena akan ada update-an informasi tentang sepak bola lainnya. Oke, jangan lupa di-subscribe guys. Thank you. Cidera Bagus Kavi dinilai turut mempengaruhi kinerja lini depan Garuda Slack. Sebagai gantinya, dua pemain depan tersisa yakni Arsa Ahmad dan Alfrianto Niko, yang dituntut mampu mengisi kekosongan tersebut. Seperti yang diketahui, Bagus Kavi mengalami Cidera saat menghadapi Reading U18 pekan lalu. Saat itu, ia hanya bermain selama 25 menit karena Cidera pergelangan kaki kiri dan patah ligamen usai duel di udara dan terjatuh. Asisten pelatih Garuda Slack yaitu Danny Holmes mengatakan bahwa kondisi ini bisa menjadi momen yang pas bagi kedua pemain tersebut untuk menunjukkan kualitasnya. Mereka diharapkan bisa menjadi juru gedor baru. Holmes mengatakan, dalam sepak bola jika Anda mendapatkan kesempatan, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akan ada banyak latihan perubahan posisi kali ini, para pemain dituntut memiliki ketahanan fisik yang kuat untuk bisa melakukan strategi ini dengan baik. Kebugaran mereka benar-benar diuji dalam sistem seperti ini, ucap Holmes kepada MolaTV. Holmes memaparkan bahwa agar pemain memiliki fisik yang bagus, dibutuhkan latihan yang ekstra. Ia mengaku memiliki dua metode untuk meningkatkan fisik pemain. Mereka membutuhkan dua sesi latihan setiap hari, pagi di gym, dan sore di lapangan. Absennya Bagus Kavi tersebut membuat Nico dipercaya sebagai posisi ujung tombak Garuda Slack saat melawan Board Moon. Sebagai pengganti Bagus Kavi, kemampuan Arsa dan Alfrianto Nico pun akan diasah. Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Bagaimana menurut kalian guys dengan pemain pengganti Bagus Kavi? Kita percayakan saja ya guys, semoga bisa memberikan permainan terbaik. Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari BolaJurukTV. Oke, terima kasih. Sub indo by broth3rmax